Halo, sekarang gue mau unboxing lampu Hanoi Hanoi motion sensor, ini sensor gerak ya Ini mau gue taruh di kamar mandi nanti Ini harganya Rp. 37.000 kalau gak salah Ya segitulah gue lupa, lupa inget gue Rp. 30.000an ya bener Rp. 37.000 Oke, ini 13W, kita ubah ya Sensornya gak kelihatan ya, gak ada bandulnya seperti yang punya baseball gitu Tapi gak apa-apa 6500 Kelvin, berarti warnanya putih ke biru-biruan gitu ya Putih sih sebenernya sih Cuman akunnya agak biru sedikit cuman gak kelihatan ya Ya itu 6300 ya, ya pokoknya gitu lah Coba kita lihat Oke, langsung kita pasang sekarang ya Oke Oke, ini lampu kamar mandi, ini mau gue ganti nih Ini juga udah LED sih, cuman ini mau ada baseball Mau gue ganti sama ini Hanoi Oke sebentar gue ganti dulu ya By the way ini perbandingannya Entah lampu yang Chris Bow yang tadi gue pakai nih Ini 9W 6000 Kelvin Sedangkan ini 6500 Kelvin 13W Oke, kita pasang dulu ya Oke, itu udah gue pasang Sekarang coba kita nyalain Dari warnanya sebenernya gak kelihatan beda jauh ya Sama ya, hampir begini Coba nih kita biarin ya, dia mati sendiri gak Ntar video gue pasang dulu ya, sampai dia mati sendiri Oke, itu lampu udah mati ya Sedangkan saklar masih hidup Coba kita mendekat ya Lampu Hanoka, dia nyala sendiri gak Oh, baru ada react sedikit Ini baru ada bayangan ini Dia udah Reteksi ternyata Jadi bener ya, dia ada motion sensornya Agak terlalu sensitif ya, cuman tapi ya Oke lah Oke lah gitu Jadi kayaknya Tetep perlu gematin juga Kalau terlalu sensitif gini ya Gematin manual Tapi ini oke lah Jadi ya udah, sekian Bye